Halo guys di belakang saya adalah unit Hitachi X10000 dalam video kali ini kita akan melakukan penggantian oil swing reduction gear seperti apa penggantiannya kita saksikan sama-sama ya guys ya ini untuk oil swing gear reduction nya bagian depan ya ini ada dua unit depan satu di belakang satu ini nanti olinya akan kita ganti ya ya ini untuk yang oil swing reduction gear nya yang bagian belakang ya nanti kita ganti juga depan dan belakang ya kita lakukan drain untuk oli yang di bagian belakang ya tren kita pastikan oli lamanya habis kita tampung di galon ya guys selanjutnya untuk oil swing gear reduction kita yang bagian depan kita juga cerat juga kita buka baut penutupnya kita buka krannya sama seperti yang belakang kita tampung juga untuk oli yang selamanya oke Oke proses drain masih berlanjut ya nolinya sudah keluar kita pastikan nolinya habis Oh ya olinya sudah habis guys ya selanjutnya kita siapkan untuk oli yang baru ya kita di oli barunya kita menggunakan Energear Axle 80w strip 90 ya kita siapkan nanti kita pompa ya menggunakan pompa tangan Nah apa ya 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 memindahkan olid dari drum ke gelon dia yang cara menuar satu ini tapi yang patuh yang kecil keluar gak sih balik 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 guys guys olinya sudah siap siap ompa guys siap tinggal diangkat kemudian kita langsung isikan ya oli barunya kita mulai dari unit yang belakang untuk kapasitas olinya 25 liter 25 liter belakang dan 25 liter bagian depan oke kita sonding ya atau kita cek volume olinya apakah sesuai di strip ya di strip yang di sticknya kalau sudah sesuai berarti sudah oke untuk bagian belakang oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.